Oh, Kak Revo. Silahkan diberi kesempatan. Kak Revo, silahkan. Tidak, Kak. Mana nih? Kak Revo. Tidak, Kak. Saatnya 6 menit. 19.49 menit. Saatnya kelas dimulai. Persiapkan buku dan alat tulis Anda. Jangan sampai tertinggal di dalam mantan Anda. Terima gaji. Oke, sebelum dimulai, biar berkah teman-teman malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas 5 model yang berkaitan dengan figuran, yang berkaitan dengan CPNS, yang berkaitan dengan satu model berkaitan dengan psikotestnya. Yuk, kita berdoa dulu. Semoga berkah buat kita semuanya malam hari ini ya. Oke, berdoa. Dimulai. Oke. Berdoa selesai. Yo, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang, Kak Elda, Kak Revo, Kak Ristika. Selamat datang, Kak Hakim juga tadi ya. Kak Dania. Ketemu lagi, Kak. Selamat malam, Kak Rival, Kak Sofi, Kak Tito, Kak Nurul, Kak Khaira, Kak Agila. Selamat malam, Kak. Selamat malam, selamat datang semuanya. Kak Aprili Ando juga. Semuanya, selamat datang. Teman-teman semua yang ada, ya baik yang sedang di kafe mungkin, belajarnya di rumah, ataupun mungkin lagi di taman, boleh. Semuanya, selamat datang. Yuk, kita akan membahas banyak banget, serius. Lima model figural yang ada di tes SKD, plus satu figural yang ada di kejaksaan kemarin, kata beberapa peserta, yaitu kubus. Katanya muncul, Kak Figural Kubus. Kalaupun enggak muncul di teman-teman, biasanya dia muncul di psikotest. Wih, kita mulai dulu. MR materinya. Oke, oke, oke. Jadi, figural ini mendominasi. Ada yang bilang tujuh atau lapan nomor. Eh, satu peserta nge-chat aku. Kok aku dapet sepuluh figural? Luar biasa, sepuluh figural, teman-teman. Dan, figuralnya ada yang dapat sembilan kotak seperti ini kemarin, ya. Oke, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Ya, ditanya di sebelah sini, misalkan. Ini G, ini A, gitu. Nah, enggak cuma itu. Ternyata materi-materi yang seperti serial, ketidaksamaan itu juga masih ada di beberapa peserta. Jadi, kita akan bahas semua modelnya, teman-teman, ya. Supaya teman-teman nantinya bisa keterima, bisa maksimal nilainya. Dan tentunya harapanku bukan cuma peringkat satu di sesi teman-teman. Tetapi peringkat satu di formasi, teman-teman. Amin, ya. Oke, jadi figural ini termasuk banyak banget, ya. Aku akan fasilitasi, ya, dengan, apa namanya, dengan TOTO yang sangat mirip dengan tes, ya. Bakal mantap banget, sih. Kita mengharapkan testimoni yang lebih banyak daripada ini untuk tahun ini, ya. Karena kita sudah mendapatkan support dari banyak tim terkait penyediaan soal-soal yang sangat mirip dengan tes asli. Oke, sembilan kotak. Ya, ini mantap banget soalnya banyak banget yang muncul, ya. Figural tiga variable, TU-nya sepuluh nomor. Wah, ini yang baru hadir, ini yang baru nonton di YouTube juga, ini. Lihat, oh, berarti aku harus belajar gambar, Kak, figural. Yes, figural adalah salah satu nyawa di TU, guys. Figuralnya banyak banget, nih. Wah, udah, nih, kayaknya udah cukup banyak, kan? Ini udah masih banyak lagi, deh. Pokoknya, teman-teman, yang belum pernah tes, percaya, deh, pada kami. Bahwa soal figural ini banyak banget tahun lalu muncul. Jadi, kemungkinan tahun ini juga bakal muncul, guys, ya. Oke, jadi semangat buat teman-teman, ya. Pokoknya, yang aku ajarkan itu banyak yang mirip banget. Dan ini udah kita siapkan, nanti kita akan baca testimoni dari beberapa peserta. Peace, nggak usah lama-lama. Apakah semuanya sudah siap? Selamat datang sekali lagi, semuanya. Selamat datang, semuanya. Selamat datang. Oke, oke, kita bersenang-senang sampai nggak tahu nih jam berapa, nih. Oke, Figural, KPNS, dan Kedinasan 2024. Oke, 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 oke. Kak, kak, kak. Aku harus tahu, kak, model-modelnya apa aja? Yang pertama adalah tiga model figural favorit dulu. Yaitu ada yang pertama serial, serial gambar. Yang kedua nanti ada analogi gambar. Yang ketiga itu ada apa, kak? Yang ketiga, kak? Yang ketiga ada ketidaksamaan. Tiga model ini favorit. Eh, ternyata ada model satu lagi, teman-teman. Yaitu model sembilan kotak. Kak, ini model baru, tak, kak? Tes ini belum pernah ada, kak, sebelumnya. Hei, kata siapa belum pernah ada? Kalau kalian di sini ada yang merasa pejuang SBM PTN 2018, cek soal, teman-teman. Ada paket SBM PTN 2018 yang sembilan kotak. Mungkin teman-teman dulu di sini ada angkatan 2018? Kok kakak udah ngajar sih, kak? Aku ngajar dari 2013, teman-teman. Jadi pejuang 2014, 2015, 2016 ketemu sama aku di UTB, kak, ya? Oke. Dan ini kebanyakan ini, mbak, kotaknya. Oke, kotaknya kebanyakan. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini sembilan kotak. Lalu, kemarin di kelas online, teman-teman ada yang menyampaikan bahwa aku dapat figural kubus, kak. Padahal figural kubus ini adanya dulu di SKD CPNS 2018-2019. Nah, ternyata beberapa peserta kemarin masih dapat ini. Tapi beberapa peserta yang lain enggak mendapatkan soal ini. Nah, yang enggak dapat soal kubus, biasanya mereka dapatnya di mana? Dapatnya di psikotest. Malam hari ini kita akan bahas lima model semuanya biar teman-teman mantep, gitu ya. Oke, kita mulai dari model yang pertama yaitu figural serial. Bagaimana kami mengerjakan figural serial ini, kak? Nanti di soal ada petunjuknya ya, teman-teman ya. Serial itu berarti berkelanjutan. Kayak teman-teman nonton dracor. Serial itu enggak sih, mbak? Kalau apa dracor, mbak? Iya, kak. Benar. Nah, gitu ya. Misalkan, pertama panahnya ke atas. Panahnya ke samping, ke bawah, ke kiri. Oh, berarti dia ke mana? Berarti panahnya ini ke atas. Nah, biasanya figural serial itu kita mencari apanya? Mencari pola. Nah, mencari pola. Pola-pola ini sudah aku sampaikan di kelas online ya. Polanya ada yang dicari dengan cara bertambah elemennya, berkurang elemennya, diputar, atau bahkan bergerak atas atau bawah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ya, teman-teman ya. Kita akan coba. Oke. Soal pertama ini masih sangat gampang. Ini benar-benar sangat gampang. Ini pembukaan aja nih. Masih sangat gampang. Nah, polanya kalau lima elemen, kakak punya triknya gak, kak? Punya. Kita juga gunakan trik. Jangan teman-teman ketika ngejain soal tes, lima-limanya dicek. Yomak, grip selesainya. Jangan semuanya, gitu ya. Tetapi yang dicek itu adalah elemen-elemen perwakilan. Oh, perwakilan aja, kak. Iya, perwakilan aja. Oh, iya, iya. Misalkan aku mau milih yang ini aja deh, kak. Dua, kak. Boleh. Apa yang terjadi? Ternyata dia pindah ke bawah. Apa yang terjadi? Setelah itu, ternyata dia, ini, kak. Dia kayaknya tuh bergeser loh, kak. Bergesernya tiga, kak. Yang ini jadi di sini, kak. Oh, berarti dia geser nih. Ya, teman-teman ya. Jadi bergeraknya gini ternyata, teman-teman. Aku hapus dulu. Oh, ternyata bergeraknya tiga. Ini, ya. Yang duanya di bawah, yang satunya udah kelebihan, dia di atas. Ya. Nanti bergerak dengan cara yang sama. Tiga ini. Ya, tiga ini. Dia akan bergerak, teman-teman. Kita cek ya. Oh, ternyata yang ini, dia bergerak, kak. Di sini, kak. Sama. Ya, ini ya. Ini sama nih. Oh, selalu. Aku udah nemu pola. Berarti dua di sini, satunya di atas. Ya, kan. Lalu tiga ini bergerak, ya, kan. Duanya di bawah, satunya di atas. Lalu yang terakhir, bagian sini dia akan bergerak. Aku udah tau, kak. Berarti ini akan terjadi seperti ini, ini yang di atas. Selalu nomor tiga itu ada di atas. Berarti nomor tiga ini, nanti harus di atas sini. Nah, itu teman-teman ya. Oke, jadi nanti di bagian ini akan ada di sini. Nah, kita cek pilihannya. Eliminasi. Mana panah yang ada di atas? Panah yang ada di atas ada A, ada C, ada D, ada E. Mana buletan ini? Ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di bagian. Oke, di bagian sini. Di buletan ini. Nanti aku kasih warna beda. Ini buletan ini. Dia akan ada di sini. Siapa yang ada di situ, teman-teman? Panah dan juga seperti barbelan. Jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya yang C. Kapan? Di agak dulu, teman-teman. Di alfai satu selalu yang C. Kita awali dengan C. Karena C itu cinta. Oke, ini model pertama. Yaitu terkait soal serial, teman-teman. Kalau aman, kita lanjut. Suara aman, Mbak? Aman, Kak. Oke, sip, 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 sip. Ntar, Mbak, Mbak, Mbak Aul boleh? Link samarinya boleh deh ditaruh di ini. Di apa namanya? Di Youtube. Kalau misalkan ada yang mau menyawar-nyawar, boleh. Oke, jadi triknya kita fokus ke satu elemen. Oke ya? Oke, yang baru datang. Sekali lagi coba aku ulangin ya. Jadi, fokus ke satu elemen. Triknya apa? Teman-teman fokus ke perwakilan elemen. Oh, wakilkan satu elemen, Kak. Siap. Kita coba sekali lagi ya. Jadi gini, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa memperhatikan. Dari bagian sini kita hapus dulu nih. Terus, sini ya. Oke, jadi kita bisa lihat. Oh, ternyata ini dia bergerak di sini. Ya kan? Ternyata ini, ya ternyata ini. Oke, ini. Dia bergeraknya di sini. Oh, terus seperti itu, Kak, ya. Ternyata ini, ya dia akan di sini. Berarti nanti cari yang bagian ini. Dia akan bergerak di sini. Ternyata yang memenuhi hanyalah siapa? Kalau kita lihat elemen bulat ini. Yaitu siapa, Kak? Yaitu ternyata adalah kotak dengan seperti panah. Nah, opsi yang memenuhi ada di B, di C, dengan di E. Oke, nanti baru teman-teman eliminasi antara B, C, dan E. Setelah kita cek, ternyata di bagian atas sini, yang membedakan adalah atas. Atasnya seperti ini ya. Oke. Ternyata setelah kita cek, teman-teman tadi, kita dapat, ya mbak ya, kita dapat ternyata bagian panahnya di sini. Nah, bagian panahnya di sini. Panahnya di sini. Oke, berarti jawabannya tadi antara C sama E. Masih ada, ya mbak ya. Tapi ada ini ya, ada bagian kayak senyumnya. Ternyata teman-teman bisa lihat, setelah panah itu urutannya seperti senyum terbalik, gitu ya. Berarti ini harus seperti ini. Nah, gitu. Maka jawabannya yang C. Jadi kalau ada lima elemen, biasanya nggak usah ngecek semuanya. Cek beberapa untuk kita eliminasi. Ini masih yang level sederhana. Apakah aman, teman-teman? Oke, apakah aman? Oke, aman ya. Masih nomor yang sederhana. Kita lanjut, teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, silahkan. Mbak, kasih polling, mbak, biar teman-teman juga ikut cek beberapa senang-senang. Oke, silahkan. Mbak, kasih polling, mbak, biar teman-teman juga ikut cek beberapa senang-senang. Silahkan. Kenapa, mbak? Mbak, kasih polling, mbak, biar teman-teman juga ikut cek beberapa senang-senang. Silahkan. Kenapa, mbak? Mbak, kasih polling, mbak, biar teman-teman juga ikut cek beberapa senang-senang. Silahkan. Kenapa, mbak? Kak, aku belum jadi host, Kak. Siap-siap. Siap. Ya, tunggu, Kak. Tunggu. Mbak, kembali lagi. Oke, udah. Thank you. Belum bisa. Belum. Host, tidak diperbolehkan, nge-share. Oh, oke. Sudah. Ya, makasih, Mbak. Siap, Kak. Sip. Sip. Bentar, teman-teman. Nah, polinya, ya. Sudah ada aja. Eh, aman, Kak, tapi. Yuk, monggok. Oke. Oke, silahkan. Punculkan, Mbak. Bisa isi polinya, enggak, teman-teman? Berarti enggak usah pakai poli enggak, Pak? Bisa, ya? Oke, dengar, Kak. Bentar, coba share result. Oke, D. D, ya. Oke. Oke, berarti. Nah, ini ada tiga elemen. Kalau ada tiga elemen, jangan ngecek tiga-tiganya. Pilih yang teman-teman paling enak nih, buat dilihat nih. Aku misalkan mau ngecek ininya, Kak. Dia berputar ya, Kak. Ternyata, Kak. Dia berputarnya berlawanan jarum jam, Kak. Pertama dari sini, kemudian ke sini, ya kan? Dia berputar terus, ke bawah, kemudian ke kiri, ke atas, berarti dia seharusnya, ya kan? Kan polanya atas, kanan, ya kan? Kanan, bawah, kiri, atas, kanan. Maka dia harus berada di sebelah kanan, teman-teman. Yaitu seperti ini. Mana option yang berada di sebelah kanan? Hanya ada di A, di C, dan juga di D. Tiga option ini yang teman-teman nantinya akan lihat. Apa perbedaannya? Sepertinya, kayaknya bedanya di sini, Kak. Ini perbedaannya ada di bagian sini. Wah, di bagian sini, Kak. Ini penentunya, sih. Atau di bagian atas juga teman-teman boleh cek. Nah, ini kebetulan kayaknya ngecek semua, sih, kayaknya ini, ya. Oke, tapi enggak. Enggak masalah, teman-teman. Ini juga mudah. Dari sini, pertama kita lihat ini. Dia madep ke kiri, Kak. Kemudian, ini madepnya seperti ini, Kak. Dia sama, seperti polanya. Di kiri, ya kan? Di kiri, kemudian di atas, ya kan? Di sebelah kanan, di bawah. Teman-teman bisa lihat pola ini. Pola sini dengan ini. Sama enggak? Coba komen. Sama enggak, teman-teman? Balik lagi enggak ini polanya? Sama. Berarti jawabannya bakal seperti ini. Dia bakal sama, teman-teman. Oh, berarti cari yang ini, Kak. Nah, jawaban semakin kuat, yaitu antara C dengan antara D. Udah. Berarti C sama D ini, Kak. Yang mana, Kak, kira-kira? Berarti mau enggak mau, karena berhubung ininya juga sama, teman-teman, ya? Maka kita mau enggak mau ngecek yang ketiga. Tapi biasanya, kita ngecek dua saja sudah cukup biasanya, teman-teman, ya? Oke, oke. Berarti kita ngecek bagian sini, teman-teman. Mau enggak? Bantuin. Kak, ini kayaknya mirip, Kak. Bagian ini, ya? Kita bisa lihat. Pertama di sini, ya kan? Kemudian dia bergerak ke sini, Kak. Oh, ini arahnya sama, Kak. Arahnya sama. Kita lihat. Arah sama. Setelah itu dicerminkan, ya kan? Dicerminkan. Arahnya sama. Berarti arah ini akan muncul sekali lagi. Arah yang seperti ini. Jawabannya yang D. Oke. Berarti musuh figural salah satunya bukan dari tingkat kesulitannya saja, tetapi dari manajemen waktu. Berarti teman-teman harus sering latihan, biar nanti waktunya cukup untuk mengerjakan. Soal-soalnya jawabannya D, ya? Oke. Aman, teman-teman. Sampai sini. Kalau aman, kita pindah. Aman, ya? Semuanya. Selamat datang. Oke, selamat datang semuanya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oh, Kak. Kemarin aku dapat analogi. Tapi analoginya susah, gitu ya. Nah, kalau susah, tips analogi, teman-teman. Biasanya seperti ini. Kita buat ini gambar pertama, gambar kedua. Gambar ketiga, gambar keempat. Biasanya misalkan yang ditanya yang keempat. Bagaimana cara mengerjakan, ya? Caranya teman-teman cari pola. Kalau teman-teman cari pola A ke B, polanya misalkan sudah dapat. Misalkan polanya diputar. Maka jawabannya juga harus diputar juga. Polanya harus sama. Dan tips tadi berlaku. Jika elemen lebih dari satu, maka gunakan teknik eliminasi, teman-teman. Oh, gitu, Kak. Jadi aku eliminasi, ya, Kak. Biar mudah, ya, Kak, ya. Coba kita kerjain soal yang ketiga. Nah, kira-kira jawabannya apa, ya? Ini cukup sulit, sih, menurut aku. Boleh, teman-teman di YouTube atau teman-teman di kelas online, boleh. Silakan dibantu untuk menjawab. Silakan. Boleh bisa lucu, nggak, sih, Pak? Bisa, Kak. Boleh, ya, Kak. Ini, Mas, soal saya kemarin. Wah, udah pendongin kecil, Kak, kejaksaan. Oke, ternyata SKD. Ini soal kejaksaan, ini, Mas. Oke, agak susah dikit, ya, Kak, ya. Nggak apa-apa, ya, Kak. Nomor dua tadi salah di arahnya, ya, Kak, ya. Oke. Mbak, aku pengen salah satu menjawab karena ini soalnya sangat sulit, Mbak. Kita offer ke salah satu master kita. Hi? Oke, silakan, Kak. Kasih Kak Revo, Kak. Kak Revo, ya, Kak. Ya, Kak Revo, boleh? Oke. Kak Revo, boleh? Kak, ini menurut aku nggak sembarangan soalnya. Ini sulit soalnya. Kak, jawabannya apa? Ya, Kak. Oh, di celana. Ini pakai dua metode pun, pakai dua langkah pun sama nanti ketemunya. Karena polanya ya sama. Ketika pola ini, misalnya, Kak, mau diputar ke kiri dulu, mau diputar ke kanan dulu, atau diputar ke atas dulu, yang penting membentuk pola, nanti tetap sama hasilnya. Oke. Kalau, Kakak, seperti apa polanya? Nanti, Kak, tunjukin pola yang kedua. Kakak, seperti apa? Polanya kalau saya dari nomor satu itu kan diputar ke kiri. Eh, tidak, Kak. Kiri, sini. Gini, ya. Gimana? Ke sini, berarti kini. Kiri, kini. Nah, iya. Berarti dia akan berubah menjadi gambar seperti ini. Dia akan berubah menjadi gambar seperti ini. Oke. Lebih seperti ini. Nah, ini akan seperti ini. Lalu dia untuk berubah jadi seperti ini, Kakak cerminkan. Betul nggak sih, Kak? Betul. Oke, cermin. Nah, kita akan coba perlakuan dengan cara yang sama. Kita akan putar seperti ini. Maka ini akan terbentuk bentuk yang seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, ini bagaimana nih, Kak, bentuknya? Gini, gini. Ke bawah kalau masalah ujungnya. Ini bagaimana sih? Bentuknya, Kak? Ini gini. Gini, gini, ya. Gini, ya. Oke. Dia seperti ini. Oke, kanan. Nah, karena Kakak mau mencerminkan, ya. Terminannya tadi kan seperti ini. Cerminannya yang mana, Kak? Ayo, Kak. Cerminannya kayak mana, Kak? Sebentar. Kayaknya bukan diputer ke kiri, deh. Diputernya, terminannya ke bawah sini. Betul nggak sih, Kak? Yes, ya. Terminannya ke bawah. Karena kalau dia terminan, karena tidak ada jawabannya, ya, Kak, ya. Oke, dia cerminan ke bawah sini, maka dia berubah jadi bentuk seperti ini, ya. Di mana intinya, di bagian hitamnya nanti ada di sebelah sini. Yaitu jawabannya yang B. Cara kedua, Kakak juga boleh, ya. Boleh. Kalau aku tadi nemunya, cerminnya nggak muter ke situ, sih. Tapi aku tadi itu... Gimana kok? Aku lupa juga, ya, tadi, ya. Oke. Jadi ada dua cara, sih, teman-teman. Mungkin ada yang punya cara lain, ya. Jadi B. Jadi caranya juga nanti dicerminkan, tapi ketemunya bakal sama. Ini diputernya ke kiri. Cara lainnya, sama Kak, aku coba bantu cari. Cara lainnya... Belum nemu, sih. Cara lain... Nah, sementara itu, sih. Aku nemu tadi, waktu aku kerjain ini, ada dua langkah, dan semuanya benar, sih. Ada yang mau komen nggak? Bantuin aku buat nyari cara yang kedua. Oke. Boleh? Boleh, Reysen? Boleh, Reysen, teman-teman. Oke, boleh, Reysen, silakan. Siapa? Boleh? Kalau aku tuh dicermin dulu, baru diputar searah jarum jam satu kali. Oke. Cerminnya ke arah mana, Kak? Cerminnya ke kiri. Ke kiri? Berarti gini, ya? Iya. Berarti kalau gini, kita dapatnya... Oke, kita ambil, ya. Kita cermin ke kiri. Berarti dapetnya di sini. Berarti gambarnya akan seperti ini, Kak, kurang lebih. Oke. Bagian hitamnya berarti, Kak, berada di sini. Nah, betul, ya. Ya, betul banget. Cerminan ke kiri, setelah itu baru kakak putar ke arah jarum jam. Betul, ya, Kak, ya? Iya. Yes, betul banget. Jadi ada dua cara, teman-teman. Dan keduanya itu jawabannya sama. Mau dengan cerminan ke arah kiri, kemudian diputar. Diputar, Mbak, ini ada AL, Mbak. Boleh di ini, Mbak? Dia remote control of your screen. Tes. Ya. Oke. Nah, itu Mbak, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal diputar, ketemunya sama. Jadi intinya, soal figural ini, ketika teman-teman sudah menemukan polanya, walaupun polanya nanti berbeda, asal terbentuk pola nomor 1 dan nomor 2 itu benar, maka nanti diterapkan di nomor 3 ke 4 itu juga benar, teman-teman. Itu adalah soal analogi. Jadi kita mencari pola nomor 1 ke nomor 2, baru kita terapkan dari nomor 3 ke nomor 4. Apakah aman, teman-teman? Tapi caranya sama, kan, Kak? Sama, sama. Hasilnya sama juga. Terima kasih, Kak Noel. Mantap. Keren. Oke. Kayaknya lagi sih, Kak. Sekali lagi sih, Kak. Ini juga nggak mudah sih soalnya, Kak. Oke. Jawabannya. Boleh. Yang nanti mau jawab, boleh ya, teman-teman ya. Silahkan diisi dulu di polling, teman-teman. Silahkan. Satu menit dari sekarang. Menggol. Oke. Yang mau jawab, boleh. Silahkan. Boleh raise hand. Silahkan, teman-teman. Ini soalnya malam hari ini aku pilih yang hots, ya. Kak, cara tahu diputar dulu sama ditermin dahulu gimana? Jadi, Kak No Name. Ini Kak Ben, ya. Kalau Kak Ben, caranya Kak Tinggal. Ini, Kak. Jadi, kita bisa mencari pola itu, ya. Menyesuaikan aja, Kak. Dari nomor 1 ke nomor 2. Kalau misalnya Kak lihat, oh ternyata ini tuh diputar dulu. Kan kita menemukan. Kan kita menganalisa. Untuk soal hots itu, kita harus menganalisa. Jadi, oh kita lihat dulu gambar nomor 1 ke nomor 2. Contoh ini, Kak. Apa yang terjadi ya, misalkan. Kak Ben, fokusnya di sini nih. Fokusnya di sini nih. Ini apa yang terjadi kok? Dia jadi seperti ini. Gitu, Kak. Nanti, Kak. Nanti kita akan coba ya, Kak ya. Kok kita tahu polanya seperti apa? Karena kita menganalisis. Apa yang terjadi? Perubahan-perubahan. Apa yang terjadi? Boleh, Kak? Nuncurkan polling. Oke, kita lihat. Oke, yang A. Mayoritas ya. Oke, kita lihat. Dari gambar ini, dia berubah ke sini. Berarti apa? Ini dicerminkan. Cermin dan digandakan. Nah, jadi dia setelah dicerminkan, dia digandakan. Ya. Jadi dia awalnya 1 menjadi 2. Ternyata berlaku buat elemen sebelahnya. Oh, berarti elemen yang sebelah sini juga nanti bakal berlaku. Ya, dicerminkan. Dia bakal jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Ini seperti ini. Dan bagian sini juga kita lipat gandakan. 1, 2. Oh, kita cari teman-teman yang modelnya seperti itu. Ternyata jawabannya adalah A. Kemudian C. Kemudian jawabannya A sama C. Tinggal A sama C. Nah, apa yang membedakan A sama C? Ternyata bagian huruf di sini, teman-teman. Oh, atau di bagian ini nih. Tebel sama putih gitu. Teman-teman tinggal pilih. Mau yang mana yang dipilih? Pak, ini dari dia putih, dia agak tebel ada hitamnya. Ini dari putih, berarti agak tebel. Yang mana? Yang A, Kak. Berarti jawabannya nanti milih yang A. Seperti itu, teman-teman. Apakah super paham semuanya? Aman ya. Oke, ini model kedua ya. Oke, aman. Sip. Oke, lanjut ke model ketiga. Oke, kita lanjut ke model ketiga, teman-teman. Oke. Oke, oke. Sip. Kak Randy, boleh nanya. Silahkan Kak Randy nanya. Aku kasih soal dulu ya, Mbak ya. Untuk soal nomor 5. Oke. Kak, Randy mau nanya apa? Kak, mau nanya yang terkecerminan, Kak. Boleh, boleh, boleh. Nanti ya, Pak, nomor 5. Sekalian, biar poling mundur dulu gak apa-apa. Ya. Gimana, Kak? Mau nanya cerminan yang 1 dan 2 tuh? Beda di mana, Kak ya? Oke, jadi cermin itu kan ada yang dia horizontal atau dia vertikal ya, Kak ya. Nah, sekarang, kalau aku lihat gambar ini ke sini, gitu kan. Nah, kalau aku pertama tadi kepikiran seperti Kak Revo. Nah, kita putar dulu nih. Karena posisi hitamnya itu di bawah, gitu. Ketika aku pengen muter, misalkan aku putar ke sini. Luh, kok gambarnya jadinya seperti ini, gitu kan. Gambarnya ternyata jadinya seperti ini. Luh, hitamnya di sini. Sedangkan gambar nomor 2, hitamnya di sini. Luh, berarti harus aku apain? Nah, jadi kita menganalisis. Oh, udah aku putar, tapi kok gak nemu? Nah, supaya gambar ini bisa menjadi seperti ini, gitu kan. Berarti kita harus apain nih, teman-teman? Oh, iya juga ya. Harus aku ubah seperti apa lagi, gitu. Oke, Kak. Kalau diputar. Saya masih bingung cerminan yang jauh dan dekat itu, Kak. Kalau ini diputar ke arah. Kak Revo, kalau kita putar ke samping, jadinya seperti ini, Kak. Jadinya seperti ini, ya, Kak, ya. Ya kan, ya. Jadinya seperti ini. Ya, Kak. Kita lihat coba. Jadinya seperti ini, Kak, tapi, Kak. Oke, nah kita lihat nih. Jadinya seperti ini, nih. Oh, iya, Kak. Tapi, ketika gambar ini kita putar dengan langkah yang sama, Kak. Berarti puternya gini tadi, Kak, ya. Iya, betul. Ya kan? Nah, berarti gini, Kak. Kita akan hapus dulu gambarnya. Oke, kita akan hapus dulu. Oke. Maka yang ini jadi ke sana. Ya kan? Berarti jadi seperti ini. Gini. Oke. Oke. Seperti ini. Hitamnya di sini, maka hitamnya di sini. Oke. Hitamnya di sini. Nah, ternyata, karena tadi kita menerapkan model yang cerminan di kanan, maka Kak harus mencerminkan di kanan. Nah, supaya ketemu polanya. Pas kita cerminkan, berarti nanti polanya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Oh, di sebelah sini. Jawabannya adalah yang begitu. Jadi, intinya mau pola seperti apa, asalkan nomor 1 ke nomor 2 itu Kakak mendapatkan pola. Nah, jadi dari pola yang Kak punya, itu nanti diterapkan di nomor 3 ke nomor 4. Polanya bisa berbeda, tapi jawabannya nanti bakal sama, Kak. Aman, Kak? Kak, cerminan horizontal yang vertikal, maksudnya cerminan yang dekat menjauh itu gimana bedanya, Kak? Saya sering ketukar gitu. Dekat menjauh, maksudnya gimana, Kak? Kan gini, dari gambar ini, dari gambar ini, supaya menjadi gambar ini kan kita harus cerminkan ya, Kak ya. Nah, cerminannya itu yang mana yang dipilih? Kalau Kakak nyerminkan seperti ini, nanti jadinya nggak ngebentuk ini. Supaya membentuk gambar nomor 2, Kakak harus mencerminkan vertikal, supaya mendapatkan gambar yang seperti ini. Akhirnya terbentuk gambar seperti ini. Paham nggak? Berarti kan ini kan dekat nggak, Kak? Vertikal kan, sedangkan yang ada ke bawah yang ini, yang sebelah kanan. Hah? Nah, itu kan jaraknya kan kiri-kanan itu, Kak. Yang ini, sorry, Kak. Yang ini? Iya, segitiga ke bawahnya itu. Iya, gimana tuh bedanya, Kak? Oke, sama, Kak, sama, sebentar-sebentar. Coba ya, sekali lagi, Kak, ya. Fokus ya, coba ya. Sekali lagi, Kak. Kan tadi aku memutarnya berlawanan jarum jam, ini berlawanan jarum jam. Maka segitiga ini harus berlawanan jarum jam. Maka ini akan geser ke bawah, gini. Nah, kan muternya ke sini. Nah, maka jadi gambarnya seperti ini. Gitu, nah, seperti ini. Hitamnya ada di sini, berarti jadi di sini, dia. Nah, ini hitamnya. Oke, paham dulu, Kak, sampai sini, Kak? Oke, paham. Nah, karena tadi di gambar nomor satu, setelah diputar, dia dicerminkan vertikal. Maka juga setelah diputar, gambar nomor tiga, cerminannya juga harus vertikal, harus sama. Harus, pola yang diterapkan harus sama. Nanti ini kita bisa dapat, dari gambar ini kita bisa dapat gambar yang merupakan pencerminannya. Sini putih, maka sini putih. Dan di sini adalah bagian yang hitam. Nah, jawabannya adalah yang B. Gitu, Kak. Paham banget, Kak, sampai sini. Paham, Kak. Beda sama cerminan tiga sama empat apa bedanya, Kak, yang tadi bawah? Oh, yang ini, yang punya Kak Nol tadi, ya? Iya. Oke, siap. Nah, Kak Nol kan punya analisis yang berbeda. Tapi jawabannya bakal sama, Kak. Coba sekali lagi ya, teman-teman semua, ya. Oke. Buka nomor ini, Kak, yang bawah empat tadi. Saya masih... Oh, empat. Tapi ini aman? Aman, Kak. Saya cuma yang sering ketukar itu cerminan, Kak. Oke, siap, 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 siap. Oke, kita bisa lihat gambar seperti bendera. Kok dia menjadi seperti ini? Berarti kan kemungkinannya adalah dicerminkan. Paham, Kak, sampai sini? Paham. Oke. Nah, ternyata cerminannya bukan cuma satu, tetapi dia double. Berarti gambar yang seperti ini nanti akan dicerminkan dan dia double. Seperti ini gambarnya. Yang memenuhi siapa? Ya, ada C, kemudian ada A. Paham, Kak? Paham, Kak? Oke. Nah, karena opsion cuma A sama C, aku tinggal ngecek nih. Apa perbedaan A sama C? Oh, ternyata perbedaan ada di bagian sini, Kak. Nah, Kak, tinggal ambil nih. Oh, ya. Ini ternyata yang putih. Ini ternyata yang lebih tebal. Kak, lihat di sini. Di bagian sini, putih menjadi lebih tebal. Berarti putih ini, jawabannya akan menjadi lebih tebal. Jawabannya lebih tebal ada di A. Maka jawabannya yang A. Paham banget, Kak? Paham, Kak. Oke. Mantap. Oke, aku lanjut dulu ya nanti. Bisa jawab pertanyaan yang lainnya ya, guys ya. Oke, biar cukup ya, Kak. Oke. Siap, siap, siap. Oke. Ada juga ketaksamaan. Nah, ketaksamaan ini teman-teman nanti dihadapkan dengan 4 atau 5 gambar, di mana 1 sampai 4-nya itu sama. Misal, ini A seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, ternyata, oh ini gambarnya sama walaupun dia diputar. Yang paling berbeda adalah yang D ini. Oh, berarti ini bakal yang berbeda, Kak. Tapi ingat, di soal SKD yang hots, yang beda itu bukan cuma satu. Pernah ada seperti ini, teman-teman. Oke, ini cukup gokil juga nih soalnya kayak gini ya. Oke. Jadi, ini hanya modelnya. Misalnya gini. Aku punya A. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling berbeda, sorry, ini kayaknya malah beda ini, Mbak Gambar ini sama ini ya. Oke, rapihin dulu nih. Oke. Nah, ini yang anggap lagi nilai ya. Oke. Nah, yang paling berbeda siapa? Yang paling berbeda adalah nomor 5-nya. Nah, jadi nanti ada yang dia berpasangan. Satu dengan tiga, dua dengan empat. Berarti ada satu elemen yang paling berbeda, yang nggak memiliki pasangan. Atau dalam bahasa Yunani, sebutannya jomblu, teman-teman. Oke, jadi lihat yang paling berbeda itu jawabannya. Sekarang nomor 5. Menurut teman-teman, boleh komen. Yang paling berbeda, siapa? Yang D, Kak. D? Yes. Langsung D, Kak. Kenapa, Kak? Cepet banget, Kak. Yang lainnya, soalnya ini 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6. Jadi, genap-genap semua. Dari di luar sama yang di dalam, genap. Oh, iya, iya. Yang C sama yang E juga, yang di luar itu ganjil. Yang di dalam pun juga ganjil. Oke. Jadi, luar. Luarnya itu 4, dalamnya itu 6. Yang ini luarnya 6, dalamnya 4. Luarnya, luarnya berapa nih? 5. 5, 3. Gitu ya, Kak, ya? Ya. Ini luarnya berapa? Luarnya itu 5. Dalamnya 6. Oke, yang ini? Yang itu 3 sama 5. Oke. Oh, ternyata selisihnya 2. Betul nggak sih, Kak? 2. 2. 2. Analisnya jago banget sih ini sih. Ini kayaknya master sih. Wah, mantep sih juga sih. Oh, kebet banget soalnya. Oh, belum ada jawab. Jawabnya D, guys. Dia selisihnya 1 sendiri. Selisihnya ini 1. Yang lainnya 2. Ini kayaknya master sih. 10 sih. Oke, sampai sini aman ya. Berarti ini ketidaksamaan. Oke. Kalau sudah paham, kita akan coba latihan soal ketidaksamaan, teman-teman. Tenang malam hari ini soalnya banyak. Banyak sih. Banyak sampai jam berapa ya kita, Mbak? Oke. Silahkan, teman-teman ya. Boleh dijawab dulu di si polling, Mbak. Silahkan yuk. 1 menit dari sekarang, teman-teman. Oke. Silahkan, teman-teman. Boleh bantu menjawab. Oke. Aku mau ini deh. Mau baca komentar di ini ya. Di Saveria, Mbak. Ada yang ngasih Saveria dari Kak Junet. Ahmad Junedi. Terima kasih ya, Kak. Semoga lolos CPNS 2024, Kak. Amin. Amin, Kak. Semoga lolos, Kak. Rancar selalu. Oke. Di Youtube juga pada jawab, jawabannya serempak sih. Oke. Yang akan jawab adalah Kak Akbar Mahvirofebrianto. Moga, Kak. Pasti, Kakak lahirnya bulan Maret ya. Bukan, saya mulai Oktober. Jokso Bapak ini. Jokso Bapak ini. Jokso Bapak. Boleh kenapa, Kak. Iya, betul, Kak. Oke, Kak. Oke. Tunggu, Kak. Gaspol. Jawabannya apa, menurut Kak? Jawabannya D. Kenapa, Kak? Kondi kenapa? Karena itu kan yang kayak bentuk rumah itu kan beda sendiri seginya. Itu kan dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan 5. Kayak berpasang-pasangan ya, Kak? Kayak A itu sama E pasangannya ya, Kak? Hmm? Yang A modelnya sama kayak E ya, modelnya. Berpasangan ya? Iya, betul sekali. Begitu B, A berpasangan. Oke, berarti D itu dalam bahasa Yunani jumblo, Kak. Kayak kakak yang pakai baju merah itu loh. Saya benih, Kak. Masih pakai baju merah siapa? Di sini siapa sih, Kak? Oke. Yang jawabannya yang D. Betul, Kak? Mantap. Oke. Kak, sekarang nanya. Kak Aswar, mau nanya apa, Kak? Boleh. Itu kan selain yang melihat yang soal-soal seperti ini kan berarti di bimbel yang sebelumnya yang problemnya itu berarti kata mentolnya itu harus melihat bentuk terus arah dan juga warna. Begitu ya, Kak? Ada tiga positif. Ya, boleh. 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 Bentuk, kemudian arahnya sih. Arahnya kalau misalnya ketidaksamaan bisa dia suka mainin arah. Gitu, ya. Apa nih, Kak? Sudah. Oke, sip. Nah, ternyata selain tiga model itu keabar ada satu model yang kemarin muncul yang termasuk banyak. Dia itu namanya model sembilan kotak. Tapi sebelum ke situ aku baca beberapa testimoni dulu teman-teman ya. Jadi, harapanku teman-teman nanti baik yang nonton di YouTube ataupun di Zoom ya. Aku dapat lagi testimoni teman-teman karena ini adalah bahan bakar kami sih. Bahan kami makin semangat sih. Oke. Jadi, aku berharap teman-teman ya. Aku nanti akan membantu teman-teman dengan memfasilitasi soal yang sangat mirip dengan tes ya. Tapi, harapannya juga teman-teman nanti diperjuangkan dengan sangat sungguh-sungguh. Aku berharap banget sih yang belajar di Alfaiz. Semoga nanti bisa peringkat satu gak cuma di sesi teman-teman tetapi di formasi yang teman-teman daftar ya. Amin ya. Semangat. Harapannya nanti bisa memberikan testimoni-testimoni yang luar biasa. yang menjadi penyemangat buat teman-teman angkatan 2025 nantinya teman-teman ya. Oke. Oke, semangat pokoknya buat semuanya yang tahun ini akan melaksanakan tes terutama SKD Gedinasan. Kalian mulai duluan teman-teman 18 Juli jatah kalian mulai duluan sekitar satu bulan lagi. Semangat buat teman-teman. Semoga lancar. Semoga nanti kita dapat kabar yang terbaik dari teman-teman ya. Oke. Aku sangat berharap sekali banyak yang memberi kabar nanti peringkat satu. Kalau kemarin di Alfaiz yang Gedinasan untuk Disut, Pemda Lampung Tengah peringkat satunya dari Alfaiz, Pemda Lampung Timur juga dari Alfaiz, dan beberapa teman-teman itu peringkat, itu yang aku sebut tadi peringkat satu seformasi ya. Nah, ada juga teman-teman rata-rata peringkat satu, dua, tiga di sesinya masing-masing ya. Dan ada juga kemarin di Kejaksaan yang peringkat satu, kemarin di tahun sebelumnya itu ada di imigrasi, dia peringkat satu imigrasi seprovinsi Lampung juga. Itu menjadi sebuah kebanggaan, kami sangat bangga bisa menjadi bagian suksesnya teman-teman. Semoga nanti bisa memberi kabar yang terbaik teman-teman, amin. Selamat berjuang. Oke, aku juga mau nginfoin, jadi Teo Alfaiz itu soalnya sudah aku miripin sama soal yang teman-teman dapat di tes kemarin ya. Jadi aku kombinasiin soal asli, kemudian model soal asli itu aku kembangkan supaya teman-teman nanti bisa mengukur kemampuan karena kalau kita tryoutnya gak sesuai sama tes takutnya gak bisa mengukur kemampuan teman-teman atau ya sebenarnya bisa ngebantu tapi teman-teman mungkin kalau untuk mengevaluasi kurang akurat. Jadi makanya kita bikin Teo yang mirip dengan tes gitu teman-teman ya. Oke, buat malam hari ini buat teman-teman yang belum tahu bisa nyicip Teo ke-6 kalau misalkan teman-teman belum tahu Teo Alfaiz hots atau enggak teman-teman bisa nyicip Teo ke-6 satu aja dulu kalau misalkan dan teman-teman juga biasanya bisa pakai kode kupon ya Mbak ya apa Mbak kode kuponnya Mbak? Pakai Latif masih bisa pakai Kak Latif oh memang Kak Latif ini gak ada obat sih selalu pakai Kak Latif sih Latif berapa Mbak? udah itu aja buat yang satuan ya Kak ya ya buat yang satuan bisa pakai kode Kak Latif jadi berapa Mbak? jadi 10 ribu aja oke siap-siap 10 ribu ya oke atau bisa juga pakai kode Karirin ya Mbak ya yes betul Kak oke Karirin untuk bandling ya Mbak? ya betul 4-5 oke jadi itu ya teman-teman ya semangat semoga jadi fasilitas teman-teman belajar ya oke nah figural 9 kotak ini merupakan salah satu figural yang muncul kemarin ya ya sebenarnya kalau kita latihan gak sulit nih sih cuman masalahnya waktu jadi kelihatan sulit nih jadi gimana Kak cara mengerjakannya nah kalau dia bagian kosongnya disini maka teman-teman cari polanya dari kiri ke kanan kiri ke kanan cari pola nanti dua pola ini teman-teman gunakan untuk menjawab pola ini gitu nah ada yang tahu gak nomor 7 kira-kira jawabannya apa guys ada yang jawab apa nih kira-kira B B semua B semua oke ada yang jawab A juga oke Kak apa yang terjadi kak dari pola ini kita lihat ini dengan ini ternyata dia gabung tapi kalau ini dengan ini dia itu gabung tapi yang sama itu hilang kak yang sama itu hilang oh gabung tapi yang sama hilang berarti bagian sini dengan bagian sini akan hilang jadinya nanti dia seperti ini oh jawabannya pasti yang B jadi mencari polanya ya teman-teman ya aku lanjut karena tujuanku adalah figural kubus ya malam hari ini oke aku lanjut ya oke mbak kita kasih dua soal mbak biar cepat aku habis itu pindah ke figural kubus mbak oke kita akan monggo guys dua soal ya satu menit ya cukup silahkan oke sip terima kasih teman-teman udah bantu jawab kak aku butuh bantuan teman-teman juga nih buat bantuan jawab aku yuk Muhammad Abdi kak boleh kak bantuin aku kak lebih ke saran aja sih pak bisa ke soal nomor tiga nomor tiga siap bisa sekedar saran aja sih tes boleh oke sekarang sekarang saya sudah ngerti tapi perlu beberapa tahap gitu tapi kalau untuk saran aja kalau ini kan diputar alangkah baiknya dibilang juga berapa derajat gitu pak oh oke siap jadi dia diputar sebesar 90 derajat si kak karena tujuannya apa supaya bagian hitam ini dia berada di tengah karena kan dia sekarang berada di bawah gitu aman kak aman oke jadi dia akan berbutuh seperti ini dia nah gitu jadi sebenarnya ada tips kak kalau buat figural itu selain kita udah menguasai beberapa trik-trik tadi kita tuh harus sering latih sih jadi kalau kita sering latih itu akan membuat terbiasa dan cepat karena kan kita udah tau nih pola biasanya diputar ya kan digeser kanan-kiri atas-bawah gitu nanti biasanya kita semakin sering kerja soal semakin terbiasa sih gitu gitu kak aman ya kak ya aman-aman-aman oke bantu menjawab kak boleh kak yuk bantu menjawab nomor 8 kak boleh silahkan oke boleh yuk oke panas sekali kok ya Allah sakit kreatifnya nampak lem-lelum oke oke boleh kak boleh kak nomor 8 ya pengennya gak di kepala orang alas itu ya orang simpati kayaknya ini sih oh lagi ngobrol gak apa-apa boleh deh master kak kak revo boleh kak revo silahkan oke boleh kak oke monggo kak yang pertama apakah yang terjadi boleh saya lihat dari satu kotak doang kak boleh satu kotak doang mantap jiwa sih kemana sih kak arah arahnya ini kemana sih sebenarnya penambahan penambahan kemana kanan kiri atas bawah aku yang kanan ke arah kanan ke sini kak enggak bukan ke bawah sorry ke bawah oke mantep jiwa mantep kak pasti benar nih ini dua ini tiga otomatis kak empat analisanya sangat mantep jiwa sih keren jawabannya yang lanjut dia ada dulu nih karena c itu oke lah oke oke lanjut lanjut nah 9 mantep jiwa kak semangat nomor 9 boleh mbak Rizal luncurkan pollingnya mbak oke ternyata jawabannya masih lari-lari kak masih B masih C masih D belum sempurna belum mantep kira-kira polanya apa ya kak Revo ya polanya sama kayak nomor 8 penambahan eh sorry pengurangan pengurangan sangat mantep sih berarti polanya dari sini ke sini kak ya berkurang ya kak ya oke berarti 3 2 harus 1 betul ya kak ya opsi antara C dengan yang E oke yang bawah 3 1 loh apa ya kak ya yang bawah kak ya sama dengan pola yang pertama oh pola yang pertama yang ini ada 1 ada 5 ada 3 ya disini ada 6 ada 4 ada 2 selisih 2 semua udah 3 udah 1 berarti kemungkinannya ini adalah 5 5 jawabannya yang C oke itu contoh 9 kotak sebenarnya materi malam hari ini itu bukan 1 sampai 9 sih guys sebenarnya materi malam hari ini adalah materi figural kubus jadi kemarin banyak yang minta kak aku minta soal figural kubus kak gimana cara ngerjainnya oke jadi cara ngerjain figural kubus ini ada triknya sih teman-teman ya oke jadi aku biasanya menggunakan alfais saringan oke alfais saringan nah gimana sih kak alfais saringan kak jadi gini oke kita fokus dengan satu titik saja teman-teman satu titik ya biasanya satu titik itu yang di bagian depan nah ketika sudah dapat satu titik di bagian depan maka teman-teman nanti tinggal melihat kanan atau atasnya saja ya jadi satu titik dulu yang di bagian depan nah biasanya kita lihat depannya dulu atau nanti teman-teman ketika sudah menemukan titik depannya maka teman-teman bisa lihat di bagian yang kedua yaitu atasnya nah biasanya aku selalu memberikan arah panah panah atau bagian arah teman-teman nah seperti apa sih kak contohnya seperti ini kita bisa lihat sini ini orang lihat di sini ya ini arahnya ke sana nah ternyata ketika kita lihat orang di bagian depan sini ya teman-teman ya di bagian kanan orang tersebut adalah bagian yang menempel ya bagian kanannya adalah bagian orang yang menempel ingat ketika orangnya berdiri seperti ini menghadap ke sana maka kanannya ada di kanan kita tetapi ketika orangnya itu kebalik seperti ini berarti dari arah depan kita maka kanan orang tersebut adalah sebelah sini kanannya nah gitu ya teman-teman ya oke sedangkan kalau orangnya di sini di sini teman-teman maka dia melihat seperti ini kanannya ada di sini ini adalah kanannya kanannya kebalikannya kalau orangnya menghadap ke arah kiri menghadap ke arah kiri maka ini adalah bagian kanannya oke pahami dulu untuk arahnya teman-teman kalau udah aman kita bisa lanjut nah arah ini akan membantu teman-teman menentukan lebih cepat ya oke jadi patokannya ini guys oke yang lawannya berarti kebalikannya oke silahkan kak dipahami dulu kak yes sama kayak posisi melingkar sama serong sama serong sama oke coba aku nanya kalau orangnya nyerong seperti ini kanannya mana teman-teman kanannya nomor 1 atau nomor 2 coba komen kanannya yang mana teman-teman kanannya yang mana yang nomor 2 ini adalah sebelah kanan nah gitu kita lihat yuk kita lihat yuk oh gitu kak berarti lihat posisi kanan orangnya atau atasnya ya kak ya berarti kalau aku lihat gambar sebelah sini kak orangnya aku taruh di sini ini di bagian depan di bagian depannya aku taruh orang di sini orang di sini oke di sini orangnya nah ini adalah sebelah kanan orangnya sebelah kanan orang tetapi bagian sini gak bertemu ya ini putih sedangkan ini hitam berarti gak cocok dia harus saling ketemu ketika aku taruh orangnya di sini jadi orang itu fokus ke elemen depan ini teman-teman ya fokus ke elemen depan ternyata kanannya ini wah gak cocok pas lihat ini orangnya taruh di sini taruh di sini ternyata ketika ini ditaruh di sini dia bertemu pas ini adalah sebelah kanan orangnya dan kalau teman-teman ingin memvalidasi supaya langsung mantep jawabannya coba lihat bagian atas itu dekat dengan garis pertama ketika kita lihat bagiannya dekat dengan garis pertama maka jawabannya semakin yakin 100% berarti triknya fokus pada salah satu gambar kalau aku pribadi lebih nyaman dengan gambar yang paling di depannya dia gitu nanti setelah di depannya teman-teman bisa milih mau atasnya atau mau sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kalau aku lebih nyaman atas ya boleh-boleh aja teman-teman jadi yang penting membuat teman-teman oh dengan metode ini jadi makin gampang oke aman dulu sampai sini oke oke aman ya oke aku coba sekali lagi buat teman-teman yang belum aman mungkin sekali lagi ya kita kasih contoh biar mantep banget besok ini biasanya munculnya di psikotest seharusnya tapi kalau teman-teman kemarin komen ada yang muncul di SKD-nya ya berarti ini langkah sih langkah sih kalau muncul ini biasanya munculnya di psikotest teman-teman coba sekali lagi ya teman-teman kalian tinggal fokus di sini orangnya taruh di sini ini adalah sebelah kanan orangnya nah ini bagian atas yaudah kalau kita letakkan di sini orangnya ya ini kita dia menghadap ke sini teman-teman ya ini adalah kanan ternyata bagian kanan orangnya itu tidak ketemu ini masih putih di sini sedangkan putihnya di atas putihnya harusnya bertemu teman-teman maka A salah ketika yang B orang ditaruh di sini kanannya ada di sini ini gak bertemu sama sekali ketika naruh yang C di sini kanan ada di sini dia bertemu dan ketika cek untuk bagian atas ternyata benar atasnya sama modelnya maka jawabannya C itu paling benar teman-teman aman oke silahkan nih pahamin dulu oke siap oke aman siap-siap-siap oke kak Ripo boleh gimana kak kak maaf mau tanya ini yang kubus begini tadi gimana jawabnya kak cara jawabnya fokus ke satu titik gitu nah fokus ke satu titik terutama yang paling depan sih kalau aku nanti kakak tinggal nentuin siapa kanannya siapa atasnya gitu jadi kakak fokus di sini nih fokus di sini eh kanannya putih harusnya kanannya item ini pas fokus di sini nah kanannya kan yang ini kanannya makanya aku kasih orang supaya nentuin arah takutnya gambarnya kebalikannya gitu aman ya kak soalnya di sini saya belum paham tahun 2021 nih ada keluar 2021 ya kak ya psikotest enggak psikotest SKD ya oke oke mantap jiwa sih oke tapi kemarin di SKD 2023 ada yang dapet juga makanya oh mantap jiwa ya dapet juga ya gitu oke buat teman-teman yang kemarin nanyain aku bukanya kelasnya cuma Tiu sama TWK ya guys kenapa? karena ini request kalian jadi aku bukanya tidak ada TKP-nya cuma Tiu sama TWK aja nah aku yang ajar tapi nanti di bagian bahasa Indonesia aku dibantuin kak Dedy dia masternya sih gitu mana sih? mana sih bahasa Indonesia? di TWK gak? oh iya di TWK ya dia pola kalimat sama analogi kalimat nanti dibantu kak Dedy gitu di TWK gitu oke teman-teman nanti bisa cek ya aku lanjut dulu mbak oke nah jadi teman-teman fokus di bagian depannya kalau kita lihat ini depannya ini kak kakak mau lihat apa? misalkan mau lihat atasnya berarti atasnya harus yang bagiannya itu horizontal berarti dia bukan yang vertikal dia horizontal dengan segitiga nih dia motong nih motong seperti ini maka kak tinggal dipasin aja berarti orangnya ada disini karena segitiganya ada disini nih ternyata dia vertikal maka ini salah ketika kakak lihat disini yang B orang taruh sini ini pas nih menghadap nih ke arah segitiga ini di atasnya vertikal supaya valid 100% supaya valid 100% kakak ngecek sebelah kanannya harus berbentuk lingkaran apakah sebelah kanannya ini berbentuk lingkaran teman-teman jauhnya B selesai gampang ya kak gampang kan gimana kak ternyata gampang ya kak nah jadi teman-teman ngeceknya gitu jadi boleh fokus ke kanannya kanan segitiga boleh nah kenapa yang D salah karena sebelah kanan sudah benar namun atasnya bagian atas itu masih berwarna putih harusnya atas berbentuk garis maka dia salah gitu paham ya teman-teman ya jadi ngeceknya gitu jadi kalian letakkan orang atau letakkan bagian panah di depan untuk mengecek siapa atas siapa siapa kanannya cuman sampai itu aja teman-teman oke ya aman ya oke aku lanjut ya ini soal psikotest ada tapi soal SKD ternyata juga ada teman-teman oke sampai sini aku lanjut teman-teman sekali lagi buat teman-teman yang udah ngasih traktiran sehari terima kasih ya yang di Youtube ada Kak Mbak Allah ada Kak Nandra ada Kak Junet ada Kak Lamzi terima kasih teman-teman oke aku lanjut ya oke lanjut teman-teman oke tes oke silahkan aku mau ngetes silahkan mbak kita kasih polik satu menit oke yang mau jawab boleh resen yang mau jawab boleh boleh resen guys oke Kak Nonem mohon jawab boleh silahkan Kak silahkan Kak Ben Assalamualaikum Kak Assalamualaikum 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 boleh 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 aku masih belum bahas soal kubus ini ini kan soal kubus utuh ya kan dituntut kita untuk mengorekan kubusnya nah itu aku masih belum paham nih konsepnya Kak Paes nih maksudnya gimana ya Kak ya point of view yang kita tahu seperti apa memosisikan dirinya oke siap oke kita nunggu poling dulu teman-teman udah mbak siap tak jauh Kak oke udah mbak konsep satu dulu konsep dasar dulu Kak siap-siap siap-siap kalau aku belum belum paham oke siap-siap kini Kak caranya Kakak letakkan orang di depan paling depan sini oke di depan kamar ini ini adalah kanan orangnya berarti kanan orangnya adalah bagian seperti huruf V ke arah bawah sama dulu sampai sini Kak berarti kita kenaikan dulu ya jadikan kubus ya ya jadi fokus ke titik ini dengan titik ini boleh atau fokus ke titik ini dengan titik atas oh kalau atas dia deket Kak deket dengan yang belah ketupatnya berarti kalau Kakak lihat belah ketupat ini ternyata ini deket nah oh bisa nih bisa nih bisa tapi supaya ini berada di atas maka Kakak harus meletakkan orang di sini betul gak Kak supaya ini berada di atas betul gak iya tapi sebelah kanannya ini harus bentuk V dan ini bentuknya seperti ini ini salah paham gak oh berarti oh iya betul oke sekarang-sekarang aku nanya ini atasnya Kakak letakkan orangnya dimana 1, 2, 3, 4 di sebelah mana orangnya ya orangnya hitam putih di du 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 wah wah gitu ya ada wahnya lama nanti wahnya disini gak oke disini orangnya nah berarti ini atasnya pas sesuai atasnya pas sesuai apakah kanannya V-nya ke bawah belum tentu bener bener ini kanannya dia nih kanannya orang ini kanannya orang ini di sebelah sini bener ke bawah ke arah kanan bawah yaudah jawabannya B tanpa ngecek yang lain itu sudah bener Kak selesai izin menanggapi Kak Kak ini kan soal kubus ya apakah dia ada kombinasi juga kayak serial pencerminan begitu Kak atau emang murni penempatan aja ya kalau kubus cuma jaring-jaring aja sih Kak ini aja udah sulit sih Kak kalau mau diteriminkan siswanya kayaknya menangis sih Kak nanti Kak asli sih aku pikir ada korelasi kesana juga di konten terus di wind jangan gak jangan waktunya semenit Kak takutnya keribu jangan-jangan cukup segini itu sih tapi aman ya Kak aman ya siap oke siap-siap-siap oke lanjut Kak oke aku masih punya banyak oke silahkan Mbak Riza tambah lagi boleh Kak Sofi deh boleh yang mau nanya boleh Kak Sofi ya Kak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Kak gini Kak bagaimana cara kita menentukan dijawaban itu orangnya kita taruh dimana gitu Kak siap oke pertanyaannya gini ini Kak kita ulang sekali lagi ya ya aku letakkan orang di depan sini berarti ini sebelah kanan aman Kak sampai sini aman cari yang gambar depan orangnya naik ke atas sini Kak oke sekarang berarti aku letaknya dimana nih kalau gambarnya ada naik seperti ini aku letakkan di nomor 1 nomor 2 nomor 3 atau nomor 4 Kak 1 1 supaya arahnya sama aku letakkan disini oh berarti ini sama nih nah ketiga udah sama Kak tinggal fokus mau fokus kemana mau fokus ke atas apa fokus ke kanan gitu mau yang mana Kak atas atas ya berarti ini harus ada garis yang menyentuh puncak dari segitiganya ini oke kita lihat ternyata ini menyentuh benar nah kalau sudah benar berarti Mbak akan mantep nih dengan jawabannya satu tahap lagi Mbak akan sempurna jawabannya sebelah kanan orang tersebut harus lingkaran sebelah kanan dari bentuk ini ternyata lingkaran maka jawabannya A sempurna gitu Mbak paham banget Mbak oh yang ini paham tapi boleh diulang yang 12 nggak Kak boleh boleh oke aku hapus dulu ya Mbak ya biar mantep kalau disana jam berapa Mbak sekarang ini 9 lewat 1 sama ya mesti sama ya oke Mbak kita taruh orang disini oke kanannya adalah bentuk V nya betul betul oke oke atasnya bentuk yang deket dengan apa namanya ini belah ketupat sekarang ini Kakak tinggal lihat nih mana belah ketupat yang atasnya deket dengan belah ketupat nah berarti kita lihat dari gambar ini kalau kita ngelitain orangnya disini kan atasnya ini V padahal atasnya harusnya yang yang gak yang garis ya Kakak ya betul gak sih ya betul ya berarti orangnya di nomor berapa 1 2 3 di nomor berapa 1 oke orangnya ada disini ketika orang disini atasnya sudah sesuai apakah sebelah kanannya itu bentuknya huruf V ke bawah kita lihat ternyata disini tidak huruf V kan ini kanan orangnya disini kanannya ya kan kan ini orang dia menghadap ke depan sini kanannya ada disini seperti rumus yang aku sampaikan di awal paham banget Kak iya oke sekarang berikutnya ini atasnya di bagian sini berarti aku harus meletakkan orangnya disini disini nah ini adalah kanan orangnya ya nah atasnya sudah sesuai Kak atasnya sudah sesuai trafisnya sudah sesuai apakah sebelah kanan dari tijajar genjang ini adalah bagian V betul betul nah maka jawabannya nanti yang B itu sempurna banget karena ada 3 poin kita cek paham Kak iya paham oke siap-siap oke makin mantep ya Mbak ya siap oke Mbak aku mau nanya nomor eh ada yang terbaru kita aku promosi dulu lah ini setakutnya ini guys yang pertama ini spesial aku live juga yang pertama dulu ada yang komen kayak gini Kak Fais TO kedua gak gak hots terus TO ketiga hots banget TO keempat hots banget 5 hots banget 6 hots banget TO kedua kenapa tidak hots oke guys TO kedua akan aku previsi kalau menurut teman-teman gak hots dan sebagai gantinya teman-teman yang dapet bonus TO kedua nanti akan aku revisi dan aku membuat sebuah buku dari hasil kritik dan sarang teman-teman yang pertama bonus tryoutnya harus hots aku akan mengeluarkan TO7 dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi TO7 ini akan sangat hots banget ya banget pake banget itu adalah bonus dari buku ini cetakan ke delapan kak aku itu kalau belajar lewat buku kadang-kadang gak ngerti butuh dijelasin oke komentar kedua aku penuhin komentar kalian teman-teman yang komen seperti itu buku ini gratis kelas online minimal 10 pertemuan kak bisa 20 bisa aja bisa 15 bisa aja ya ini aku buat yang kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang membutuhkan kelas online gratis dari bukunya sudah aku buatin yang ketiga kak aku tuh butuh soal asli oke aku berikan soal asli tahun 2023 tapi inget teman-teman soal asli itu paketnya gak cuma satu tapi banyak lalu teman-teman ada yang nanya kak aku kalau soal asli doang kurang aku butuh soal lain yang bisa mirip dengan asli latihannya dimana aku udah ngerjain tryout kakak tapi tryoutnya baru tryout 6 oke guys di buku ini ada soal-soal kembangan dari soal-soal asli banyak banget emang bedanya apakah dengan buku cetakan 7 cetakan 7 itu 300an halaman ini 439 kita lihat dulu oke aku lihat dulu mbak tunjukin ke teman-teman oke jadi aku mau jawab pertanyaan kalian kebetulan ini lagi live jadi semoga semoga apa namanya kritikan dan saran teman-teman akhirnya bisa aku lengkapin semua oke terus apalagi ya kemarin ya kritikannya inget-inget dulu oh minta soalnya nalar semua tiunya minta yang lengkap oke kita lihat ya guys kita lihat ya kalau buku ini sampai masih ada kekurangan nanti tak perbaikin lagi nih oke aku rombak abis sih bukunya coba kita lihat ya oke udah ada soal figuratmen kotak pernah analitis tabel semuanya semua yang ada di SKD itu aku masukin guys oke udah aku masukin dan aku juga ini ini cara klaim tryoutnya disini nanti teman-teman aman ya mbak berkut ya mbak ya iya gak aman kok nanti teman-teman ikut tryoutnya tryout yang ketujuh bonusnya dan kelas online-nya juga gratis ada rekamannya juga teman-teman kalau pas sibuk kerja misalkan oke kita tunjukin bagian pertama ada di Pancasila Pak Pancasilanya apa aja Pancasila yang ini nanti teman-teman aku kasih tips-tips atau tambahan materi misalkan ini kata kunci misalkan kata kunci ketua namanya siapa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan seterusnya sesuai request teman-teman soalnya juga aku udah kembangkan ya jadi soalnya sangat hot ya teman-teman ya ini soalnya sangat hot oke ini soalnya sangat hot terbaru oke dan aku kembangkan beberapa soal yang lainnya dan satu bugnya itu teman-teman itu satu bugnya itu sekitar 25 yang awalnya cuma cuma 15 sekarang di cetakan terbaru 25 ini ada 439 oke apalagi mbak ya biasanya teman-teman komplain apa mbak kita jawab disini aja biar enak nih undang-undangnya udah banyak terbaru guys ini undang-undangnya hot banget eh semoga dikerjakan deh kalau gak percaya ini sangat hot sekali gitu oke itu itu yang SKD ya aku lanjutin lagi mbak ya mbak izin ya guys aku minta waktunya sebentar buat menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin komplain ya ini udah tak masukin nih ini soalnya-soalnya udah hot banget oke oke sekitar 25 25 soal oke terus apa lagi nih mbak Riza EU-nya kak biasanya kalau ada yang komplain apa mbak ini apa kurang lengkap materinya ini tetap penuhin mbak materinya nih masih materinya udah lengkap sampai nih organisasi tak masukin semua nih apa lagi mbak oke ya EU-nya sih kak biasanya oke kemarin ada yang apa kasih masukkan langsung tak eksekusi nih eh mana mbak 1-3-3 kak 1-3-3 terus oke terus oke belum mbak oke eh ntar oke jadi ini kemarin tak lengkapin yang kemarin request kak materinya kurang lengkap tak lengkapin tak lengkapin tak kasih trik-triknya pakai cara satu cara dua oke gimana kalau bilangan bulat gimana kalau penyebutnya belum sama tak lengkapin guys tak lengkapin oke triknya tipsnya semua tak lengkapin terus soalnya juga tak ubah nih bukunya isinya baru baru ya teman-teman ya jadi ini udah udah aku ubah sesuai yang kalian minta ini dari peserta juga soalnya-soalnya dari timku juga teman-teman oke nah ini soalnya satu paketnya itu ada 30 rata-rata satu babnya ada 30 nanti akan aku bahas di kelas online ya jadi semua akan aku bahas ya teman-teman nanti gak bingung tata cara mengerjakannya gitu oke dapet kelasnya oke apa yang mau ditanyakan yang kemarin oh ini hubungan X sama Y nya udah dirubah udah dirombak guys udah dirombak oke ini semoga terjawab lah mbak ya di malam hari ini ya silogisme kak silogisme oke siap-siap silogisme oke silogisme ini juga udah terbaru ini udah dari peserta kemarin mbak dari kertas yang dipoto-foto ke kita nih nih ini kursi penumpang di bagasi ini kemarin dapat soal ini nih nih kemarin teman-teman lubang talit soal terus serabut tunggang dan seterusnya dari peserta yang fotoin ke kita oke terus apalagi ini kayaknya banyak banget pak ini silogisme oke silogisme 209 nah ini udah tak perbarui tipenya udah tak perjelas lagi tak kasih contoh pertipenya tak kasih contoh oke nah ini soal-soalnya guys oke soal-soal yang terbaru teman-teman udah terpenuhi semua soal tabel juga ada oke oke gimana semoga teman-teman yang kemarin memberikan saran kritikan ya ini adalah hasil dari kritikan teman-teman terima kasih sebelumnya mungkin kalau gak dikasih masukan dari teman-teman juga gak akan lahir buku yang selengkap ini setebel ini 439 halaman padat materinya lengkap soalnya terbaru hot semua dari nomor 1 sampai nomor terakhir teman-teman ya ini ngerjainya sekitar 2 minggu aku kerjain lembur-lembur gitu ya itu teman-teman semoga membantu memfasilitasi teman-teman yang sedang belajar ya oke bukunya seperti ini bukunya ini apa covernya ya guys ya oke ini bukunya oke cukup ya terima kasih teman-teman pokoknya teman-teman yang mau check out silahkan karena kelasnya juga aku batasin gitu oke jadi tahun ini aku sudah menjawab semua keluhan teman-teman dan semuanya dari buku sudah aku siapkan dari tryout kalian bisa cek sendiri terlihatnya bakal mantep banget oke gimana guys aman ya terjawab ya semuanya oke semoga requestan kalian yang sudah aku penuhi ini bisa menjadi fasilitas teman-teman belajar bisa membuat teman-teman keterima di tahun ini dan aku minta satu sih permintaan kalau kalian gak keberatan kabarin aku sih ketika teman-teman keterima syukur-syukur teman-teman yang mungkin belajar bareng Alvaes bikin story mention aku itu salah satu hal yang menjadi sebuah kebahagiaan ketika selesai ngajar selesai ngebimbing salah satu pangkatan dapat kabar kak aku keterima hasil dibantu kakak tak tungguin itu aja sih teman-teman tak tunggu kabar itu ya semangat buat semuanya oke ada di toko Alvaes kalau teman-teman mau cek out bukunya kalau yang udah punya cetakan 7 pakai cetakan 7 juga udah mantep oke oke aku lanjut ya mbak nomor 14 oke mbak mau gak mbak 2 menit karefo mau nanya mau apa kak karefo mau nanya kak karefo mau nanya kak ya dari tadi stay on mix sih kak karefo karefo mau nanya kak nanya kak gak berhatiin maaf gimana kak gimana kak kakak ngasih ngasih masukan apa kak dari buku-bukunya udah tak berhatiin semua itu kak aku ngombor sampai jam 12 mana kak saya nunggu yang kemarin saya PO ini siap kak nanti kakak buka bukunya kalau ada satu atau dua soal yang keren yang gak host atau gak sesuai kakak bisa komplain ke aku cet nomor nanti tak ganti mana yang gak sesuai tapi kalau itu memang soal tes asli ya jangan di kompres sih seperti itu pada kenyataannya gitu tapi aku yakin 99% itu bukunya worth it banget sih karena aku sebelumnya pernah bikin buku-buku juga di luar buku itu terus aku juga tau yang di luar sana juga jadi itu menurut aku dengan harga terjangkau dan sangat tebal dan tebalnya itu memang materinya padat sesuai sama tes itu bisa ngebantu banget sih kak itu sih mungkin nanti pembuktiannya kalau udah tes ya kak ya kalau udah tes baru bisa pembuktian bukunya worth it gak gitu ya itu sih oke kak amin 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 semoga berkah oke kak mau gak kak batu aku jawab nomor 14 kak oke oke yang B bukan kak yang apa yang B B oke kita lihat mbak poling mbak boleh diluncurkan mbak oke siap mbak oke oke B sama C oke B sama C oke kita fokus disini ya ini sebelah kanannya adalah lingkaran kalau mau fokus atas dia harus seperti ini bentuknya seperti ini ya oke seperti ini oke kita lihat berarti kalau aku lihatnya di bagian sini lihat di bagian sini ternyata atasnya gak sesuai atasnya gak sesuai atasnya tidak sesuai kalau aku ngikutin ini ngikutin sini atasnya ternyata lingkaran gak sesuai waduh kalau B ini sepertinya orangnya dibalik kak Revo kalau orangnya dibalik kanannya nomor 1 atau nomor 2 kak nomor 1 bukan mantep oke kayak analisanya bagus kak mantep semangat kak tahun lalu Yudha sering jawab soal kayak gini prikat 1 se-Indonesia loh kak bismillah kak semangat belajarnya jangan mau cuma skor 400 TO-ku tuh harus 475 kembali kecil semangat kak bisa lah di coba lagi semangat ya kak oke nanti TO-7 mantep sih TO-7 mantep oke nah berarti ini atasnya kak ini atasnya nah ini atasnya nah sekarang kak tinggal validasi sebelah kanan kanannya harus ini lingkaran eh bener kanannya disini lingkaran yaudah jawaban kak bakal sempurna banget gitu mantep ya teman-teman ya itu cara mengerjakannya semoga materi ini nanti kalau muncul di fisikotest atau dites teman-teman teman-teman bisa ngerjainya gitu oke lanjut ya aku kasih satu soal lagi mbak boleh mbak kita kasih poling aku jawab pertanyaan kak ini dulu kak lu otis boleh silahkan kak itu udah satu jam setengah ya kak udah lama ya kak halo kak boleh boleh kak aku nanya di luar kontes gak apa-apa ya kak boleh aku udah berapa kali TO cuman kayaknya masih lemah yang hitung-hitungan kak lemah banget udah nyoba belajar juga tapi pas udah T pas udah TO ngeblank gitu kak kalau lemah dihitung-hitungan menurut kakak gimana kak apakah masih aman oke jawabannya masih aman kalau lemah dihitung-hitungan yang pertama kalau ditanya aman atau gak masih aman sih kak kenapa karena kan TU itu TU itu kan standarnya kakak harus bener 16 soalnya ada 35 berarti salah maksimal 19 tapi kalau kakak cuman ber 16 nilainya kecil nah TU itu juga tidak didominasi dengan hitungan paling hitungan sekitar 10 atau 15 paling lama tapi jarak sampai 15 paling cuman sekitar 10 nah supaya kakak bisa maksimalkan masih ada waktu ini pernah dipakai sama siswaku kak dia lemah hitungan tapi ketika tes dia sempurna nah kak gimana caranya ya ini ini cuman tips ya kak monggo kalau mau dicoba yang gak yang gak masalah kakak mohon maaf ini kak download soal SD ini tidak ada unsur mengenek tapi ini sudah pernah dibuktikan SD sama SMP lalu kakak download soal ujian SD dan SMP cari di bagian hitung-hitungan cepat kakak cek di bagian situ dilatih terus karena soal-soal hitungan itu adanya di SD sama SMP latih di bagian hitungan cari soal-soal latihan hitungan nah pertama kakak mungkin baca materinya dulu kalau gak tahu nanti tanya di kelas online teori materinya kalau udah tahu latih kak atau kak bisa misalnya kak searching aja di google berikan misalkan soal apa namanya soal hitungan hitungan pecahan download aja soal-soal hitungan pecahan latih setiap hari karena kemampuan matematika itu bukan dengan cara dihafal tetapi dilatih setiap hari kak gitu sih kak dengan sering latihan akan membuat kakak semakin terbiasa itu pernah dicoba sama beberapa peserta kak dan berhasil siswanya udah di kementerian udah lulus gitu paling aku minus cahana ya kak tapi ini bukan ada usul mengecek apapun soal SD itu memang isinya soal-soal hitungan nanti download aja tapi nanti perdalam dari level kelas 3 4-5 aku sering latih siswa gitu latihan soal-soal latihan terus gitu nah nanti kalau udah mantep download soal-soalnya soal-soal ujian SD cari yang hitungan hitung cepet kak kalau memang udah biasa pakai timer nanti kalau udah terbiasa kakak bisa coba nanti kakak akan bilang itu soalnya mudah kok hitungannya sama kayak soal SD gitu gitu kak yakin semangat kak semoga diberi kelancaran kak nomor 15 kak ini depannya ini kanannya atasnya dia garis seperti ini garis dan ujungnya ada bentuk segitiganya oke oke C kita akan lihat ya kak ya oke berarti ini depan oke ini bagian garisnya pas disini ya kan ternyata ini bagiannya oke loh pas ini sebelah kanan kak maka jawabannya yang C oke sepertinya ini sudah aman mbak mbak Riza ini cukup kan ya mbak ya ini buat teman-teman latihan juga ya ini silahkan buat latihan di screenshot ya nanti kirim pembahasannya di youtube teman-teman nanti kita cek ada nomor 17 juga mbak ini juga silahkan teman-teman ya buat latihan di screenshot nanti pembahasannya aku cek di youtube ya sekali lagi buat teman-teman terima kasih yang sudah memberikan kritik dan sarannya untuk channel Alvaiz semoga channel Alvaiz bisa terus berkembang membantu teman-teman di seluruh Indonesia semoga yang nonton Alvaiz bisa lulus dan diterima sebagai ASN tahun ini makasih yang udah nonton youtube juga udah subscribe udah like udah share semoga berkah buat kita semuanya amin sampai jumpa mbak Riza kak Al kak Muhammad kak Ivan kak Dava kak Riztia kak Elda semuanya semoga lancar belajar dan sukses bisa keterima di tahun ini teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam teman-teman sehat-sehat semua terima kasih ya kak ya selamat datang selalu terima kasih bye